Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1004 akhirnya telah keluar Setelah pada chapter sebelumnya, kita dibuat penasaran oleh Eiichiroda Tentang wujud sosok Kaido yang telah berubah ke dalam wujud hybridnya Jadi kali ini, kita akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 1004 Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai Cover chapter 1004 kali ini masih merupakan gambar request dari pembaca One Piece Di sana, terlihat Chopper sedang memakan snack yang bermerek Rumble bersama seekor monyet dan Tupai Dan, judul chapter 1004 kali ini adalah Kibi Danggo Awal cerita One Piece chapter kali ini adalah Menceritakan tentang keadaan di dalam kastil Kaido Di sana terlihat salah satu Gifter Kaido Yaitu Speed terlihat sedang membagikan Kibi Danggo milik Otama Di sana, Speed mengatakan Bahwa dengan makan Kibi Danggo tersebut Para Gifter akan sembuh dengan cepat Dan setelah itu, kita melihat juga Flashback tentang Otama yang bekerjasama dengan Speed untuk datang ke Onigashima Dan pada waktu itu juga Otama dengan memaksakan diri Ia membuat banyak sekali Kibi Danggo Yang akan digunakan untuk menambah bala bantuan Dan Otama juga memiliki keinginan agar Kaido dan Orochi lenyap dari daerah Wonokuni Dan yang seharusnya menjadi Shogun adalah Momonosuke Kemudian, panel-panel selanjutnya Memperlihatkan Gifter Gezelman dan Daifugo Yang telah memakan Danggo Otama Sekarang, mereka ikut membantu Agar para Gifter yang lain juga memakan Danggo milik Otama Dan menjadikan Otama sebagai master dari para Gifter Kemudian, panel baru pindah lagi Kepada pertarungan sengit yang terjadi antara Frankie dan Sasaki Untuk sesaat, terlihat Frankie lebih unggul dari Sasaki Namun, ketika gerakan Frankie dikunci oleh para Gifter yang ada di sana Tiba-tiba dari belakang Muncul Nami, Usop, dan Otama dengan kucing orenya Di belakang mereka terlihat para Gifter sedang berlari mengejar mereka Dan pada saat itu, Sasaki sudah merasa terbantu dengan keadaan tersebut Bahkan sampai ia berkata Bagus Gifter, teruskan ini yang terjadi Kalau kau menghadapi jumlah yang banyak Setiap pertarungan di pulau ini akan berakhir seperti ini Namun, tiba-tiba Otama berkata Maka dari itu sebabnya aku disini Yakni untuk menyeimbangkan keadaan Semuanya, ayo bantu Franosuke Dan secara mengejutkan Ternyata, semua Gifter yang mengejar mereka ada di pihak Otama dan kawan-kawan Tentu saja, hal ini membuat Sasaki dan para Gifter yang masih normal kebingungan Dan ketika Ulti yang sedang ada di sana berniat untuk menyerang Nami Nami menghajar Ulti dengan teknik petirnya Dan itu cukup membuat Ulti pingsan Namun sepertinya tidak bertahan lama Dan kejadian selanjutnya memperlihatkan kombo Usop dengan Otama Di sana, Usop mendembakkan Kibidango dengan ketapelnya Dan semuanya mengarah ke mulut para Gifter tersebut Dan tentu saja, mereka langsung menjadi berpihak pada Otama Panel ini ditutup dengan Frankie yang memberikan serangan yang cukup mutlak pada Sasaki Ketika Sasaki teralihkan perhatiannya oleh kejadian aneh yang terjadi Lalu panel selanjutnya menggambarkan keadaan Sanji dan Black Maria Hoho, di sana terlihat Sanji telah dalam kondisi babak belur Di sana, terlihat Sanji telah berhasil mengalahkan beberapa pasukan Namun Sanji sepertinya tidak bisa menyentuh para musuh wanita Dan di sana, Black Maria meminta Sanji untuk memanggil Nico Robin Sanji diminta untuk memanggil Nico Robin dengan cara Berbicara pada seorang gadis yang menggunakan penutup wajah bergambar satu Sama seperti milik Bao Huang Dan suara dari Sanji tersebut akan terdengar di seluruh kastil Ketika Sanji bertanya tentang apa yang mereka lakukan pada Robin Black Maria berniat untuk memotong tangan dan kakinya Namun tidak akan sampai membunuh Robin Sampai mereka dapatkan apa yang mereka cari Namun dengan penggambaran panel yang cukup meyakinkan Sanji berkata, kau seharusnya tidak meremehkan Nico Robin Kemudian panel selanjutnya memperlihatkan Bao Huang yang menemukan keberadaan sembilan sarung pedang merah Yang sedang dalam keadaan terluka parah Yang mana mereka sekarang berada di belakang menara kastil Lebih tepatnya di ruang harta Citadel Kemudian karena King sedang sibuk Ia langsung memerintahkan Black Maria Untuk membunuh para sembilan sarung pedang merah Namun disini ada hal yang aneh yang dikatakan oleh Bao Huang Bahwa di dalam ruangan itu Bao Huang mendeteksi ada 10 orang Padahal yang diturunkan oleh Trafalgarlow adalah sembilan orang sarung pedang merah Dan satu orang tersebut terlihat membantu para samurai Dan chapter ini ditutup dengan siluet karakter tersebut Chapter 1004 selesai sampai disini Dan minggu depan libur Chapter kali ini memanglah tidak memperlihatkan tentang pertarungan antara dua Yonko dan para supernova Namun dari chapter kali ini Cukup banyak kejadian dari unsur perang ini yang mendapatkan pergerakan Pasukan Kaido akan habis Pada saat ini Otama yang sudah memiliki banyak sekali pasukan gifter pada sisinya Dan mungkin ia akan membuat semua gifter yang ada berpihak pada sisinya Dengan terjadinya hal ini Apakah artinya Kaido nanti akan kehilangan pasukan dalam jumlah yang cukup banyak? Menurut kami Eiichiro Oda masih menyembunyikan pasukan Kaido Untuk saat ini hal yang kita ketahui dari pasukan Kaido adalah Ia memiliki beberapa pasukan atau para petarung Yaitu tiga eksekutifnya Para Tomiropo Number dan Headliner Dan para gifter ini kebanyakan paling tinggi hanya memiliki jabatan sebagai Headliner Dan kita mungkin juga tahu Dari penggambaran sampai saat ini Bisa dikatakan bahwa gifter ini tidaklah begitu kuat Mereka hanya menang jumlah saja Dan Kaido sebagai seorang Yonko Kami pikir tidak mungkin jika dia hanya memiliki pasukan yang hanya terdiri dari para gifter Jadi yang kami curigai adalah Bahwa Kaido masih memiliki pasukan Yaitu para karakter yang memiliki kemampuan Zoan asli Bukan dari buah setan buatan Meskipun Otama telah bisa menjadikan para gifter berada dalam pihaknya Namun Kaido masih memiliki para pasukan dengan kemampuan buah setan Zoan asli Yang pastinya mereka tidak akan bisa terpengaruh dari kibidango milik Otama Ya untuk pasukan yang masih belum diperlihatkan oleh Eiichiroda itu Entah masih belum diperlihatkan atau mereka memang belum sampai di Wano Kuni Ya sangat wajar apabila pasukan dari Yonko Kaido Masih bertebaran di lautan dunia baru Dan ada kemungkinan mereka terlambat datang ke Wano Kuni Ya intinya kami juga berharap akan ada banyak buah setan Zoan alami lagi yang muncul di Wano Kuni Siapa orang ke 10? Ya mungkin hal inilah Hal yang sangat mencolok pada chapter ini Yaitu tentang kemunculan orang ke 10 dari orang-orang yang ada di sekitar 9 sarung pedang merah Belum Eiichiroda munculkan wujud hybrid Kaido yang pada chapter sebelumnya hanya dimunculkan dalam siluet saja Pada chapter ini Eiichiroda malah memberikan kita wujud siluet baru Ya inilah hobi dari mangaka favorit kita Yaitu memberikan kita misteri Membuat kita penasaran dengan memberikan kita hadiah siluet Mengenai orang ini Sebenarnya ada 2 kemungkinan bagaimana ia bisa ada di ruangan itu Yang pertama adalah Ia telah ada di ruangan itu ketika para 9 sarung pedang merah dipindahkan oleh Law ke bawah Dan yang kedua Orang tersebut telah ada di atas atap Dionigashima bersama 9 sarung pedang merah Dan ia diturunkan oleh Trafalgar Law bersama dengan 9 sarung pedang merah Namun kami lebih berpikir bahwa orang ini memang sudah ada disana sejak awal Jadi bukan Law yang memindahkan orang itu ke bawah Jika Law yang memindahkan orang itu ke bawah Law pasti tahu tentang keberadaan orang tersebut Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah Siapakah sebenarnya identitas dari orang tersebut Melihat dari siluet yang digambarkan oleh Eiichiroda Mungkin nakama akan memiliki pemikiran Bahwa orang ini adalah orang yang digadang-gadang akan muncul di Wonokuni Yaitu God Enel Ya melihat dari bentuk bibir Hidung dan ada siluet memanjang di sebelah hidung yang terlihat seperti kuping panjang milik Enel Ya memang kemungkinannya ada Namun kami pikir jika Enel akan datang ke Wonokuni Harusnya tidak dengan cara seperti ini Kami pikir jika Enel datang ke Wonokuni Ia akan datang dengan cara yang lebih mencolok Dan banyak juga dari nakama yang berpendapat Bahwa siluet dari orang ini adalah Kozuki Toki yang datang dari masa lalu Ya hal ini juga memang memungkinkan Disana juga terlihat ekspresi orang itu Seperti sedang sedih melihat kondisi para sembilan Akazaya Yang sedang sekarat Dimana kita tahu bahwa Kozuki Toki pasti sedih jika ia melihat kondisi sembilan Akazaya dalam keadaan seperti ini Namun kami pikir yang pasti orang ini adalah orang yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan klan Kozuki Hmm untuk hal ini mungkin akan kami bahas lebih dalam di lain video Jadi sekian dulu review chapter kali ini Bagaimana menurut nakama semuanya Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah Jadi kami diskus OPE Dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!